Ya kalau seperti yang tadi saya janjikan di segmen sebelumnya ya kita akan intip bersama bagaimana persiapan dari masing-masing calon wakil presiden nomor urut 1 kemudian juga 2 dan juga 3 persiapannya sejauh mana karena di JCC para penonton, para pendukungnya sudah siap menonton debat malam hari ini. Kita intip bersama sore hari ini sudah ada 3 rekan saya jurnalis Kompas TV yang pertama di kediaman dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ada Dipo Nur Bahagia kemudian di pasangan calon nomor urut 2 ada Triksi Valencia di Jalan Kata Negara dan yang ketiga di rumah tim pemenangan Ganjar Mahfud ada Niputu Trisnanda. Kita sapa dulu Dipo yang berada di rumah capres nomor urut 1 Anies Baswedan itu artinya nanti capres Anies dan juga cawapresnya Mohaimin Iskandar akan bersama-sama berangkat dari kediaman Anies Baswedan. Dipo. Informasi terbaru yang kami dapatkan berangkatnya ini dari Cafe Ontri yang berada di dalam kompleks GBK Senayan Jakarta. Untuk sore hari ini sebenarnya posisi cawimin ini ada di kediamannya di kawasan Widya Chandra sementara posisi dari Anies Baswedan ini berada di kawasan Lebak Bulus Jakarta. Nah tapi nanti sekitar pukul 5 sore Anies Baswedan ini akan bertolak begitu ya menuju ke Cafe Ontri Senayan Jakarta. Nanti juga cawimin akan bertolak ke Cafe Ontri Senayan Jakarta untuk nanti bertemu dan akan berangkat bersama. Kalau kita lihat dari jadwalnya kemungkinan biasanya kalau kita melihat juga pada debat Pilpres ketiga nanti di cafe tersebut akan makan ringan untuk kemudian mereleksasi cawimin dan juga Anies yang juga nanti akan hadir di debat solat biasanya solat maghrib terlebih dahulu barulah sekitar pukul 6 sore mereka berdua akan bertolak bersama-sama ke JCC Senayan Jakarta. Nah terkait dengan persiapan dari cawimin tentu seperti yang kita sudah tahu bersama bahkan videonya viral. Caimimin ini sudah belajar, sudah mendalami tema-tema yang kemudian nanti akan dibahas di dalam debat mulai dari pembangunan keberlanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria dan juga masyarakat adat dan desa. Bahkan Anies Baswedan calon presiden nomor 1 meyakini bahwa nanti debatnya akan baik sekali. Caimimin akan mampu menjabarkan seluruh tema-tema tadi, seluruh pertanyaan yang kemudian sudah disiapkan oleh panelis kepada masyarakat untuk membawa gagasan perubahan. Dan nanti harapannya adalah masyarakat paham dengan apa gagasan perubahan yang kemudian akan disampaikan oleh capres nomor 1. Nah nanti kalau kita lihat juga tidak hanya terkait dengan gagasan, Anies sendiri melihat bahwa penyampaian, kontrol emosi dan juga hal-hal lainnya ini juga turut akan diperhatikan oleh publik. Sehingga nanti Anies meyakini bahwa Caimimin ataupun calon kepresidennya akan betul-betul tampil maksimal dan mengejutkan di debat malam nanti. Rencananya capres nomor 1 beserta cawapresnya Anies dan juga Muhaimin akan bertemu ya di satu lokasi di kawasan Cafe Senayan Jakarta. Sebelum nanti menuju ke JCC Senayan Jakarta berangkat bersama-sama. Terima kasih laporannya di Pondur Bahagia. Nah saya juga akan intip, kita akan bersama-sama intip ya bagaimana juga persiapan dan rencana apakah juga akan jalan bersama capres Prabowo dan juga cawapresnya Gibran dari Kartanegara. Triksy? Ya betul sekali Audrey, akan sama seperti yang sebelumnya berangkat bersama-sama dari Kartanegara 4. Nanti diperkirakan pukul 16.20 atau pukul 18.20 ya akan jalan dari tempat ini. Kemudian juga nanti akan ada beberapa dari tim saya seperti misalnya dari Ketua TKN, Pak Rosan Roslani. Kemudian juga selain dari Prabowo Gibran juga tentu ada beberapa pihak lain yang kemudian nanti akan mendampingi dari tempat ini menuju ke JCC. Nah Audrey dan juga saudara, kejutannya juga bukan dikatakan bukan hanya dari penampilan Gibran saja. Tapi dikatakan juga dari pendukungnya juga nanti akan ada memberikan kejutan. Kalau disampaikan tadi katanya yang akan hadir ada dari tokoh-tokoh yang memang memiliki basis elektoral kuat dari sisi teritorial maupun juga segmentasi pemilih dan juga akan hadir di JCC untuk melihat seperti apa penampilan dari Gibran Aka Bumira kepada debat cawapres yang kedua kali ini. Nah kemudian kalau misalnya kita dengar tanggal 21 itu menjadi hari perdananya dari Kofi Finder Parawansa yang kemudian bergabung ke tim kampanye nasional. Nah hadir juga di JCC nanti malam Audrey dan juga saudara jadi kita akan lihat siapa saja kemudian kejutan-kejutan dari tokoh lainnya. Nah untuk penampilan Gibran Aka Bumiraka yang kemudian kita akan nantikan bersama-sama Audrey. Jadi katanya akan ada kejutan-kejutan ada element of surprise yang akan disampaikan oleh Gibran Aka Bumiraka namun memang tidak akan dispill begitu ya. Nah karena ini adalah kejutan kalau misalnya kita melihat dari temanya memang tidak akan menutup kemungkinan kalau nanti Gibran juga akan menyampaikan apa saja hasil-hasil kinerjanya pada saat menjadi pada apa saja yang sudah dikerjakan maksud kami pada saat dirinya menjadi wali kota Surakarta. Kalau misalnya kita melihat dari pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan juga desa ada beberapa hal yang kemudian sudah dikerjakan oleh Gibran. Seperti misalnya dari komitmennya terhadap pemeliharaan tambang begitu ya komitmennya tegas seperti apa. Lalu kemudian juga dari iklim, dari proses untuk limbah maupun juga dari sampah ini juga sudah pernah dikerjakan oleh Gibran. Nah ini mungkin akan menjadi senjata dari Gibran yang akan disampaikan nanti pada saat debat. Lalu kemudian juga kalau kita melihat dari Astacita yang merupakan dari visi misi program Prabowo Gibran Lopaslo nomor urut 2 konsentrasinya disitu ada salah satunya perubahan iklim. Nah dari perubahan iklim ini memang yang ditakutkan adalah akan berpengaruh atau berdampak kepada produksi pangan. Kemudian juga nanti ada dari harga pangannya itu sendiri yang kemudian nanti akan berdampak dari perubahan iklim. Sehingga juga sudah ada, kalau dari Prabowo Subianto kemarin menyatakan sudah ada tim-tim yang dibentuk untuk kemudian mengurus si hal ini. Yang kemudian akan mendiskusikan untuk program-programnya agar bisa menjadi nyata atau direalisasikan Audrey dan juga saudara. Nah yang juga akan di highlight adalah terkait dengan pangan karena kita tahu ini juga menjadi salah satu program unggulan dari Paslo nomor urut 2 yang selalu digaungkan begitu ya terkait dengan memberikan makanan siang gratis dan juga susu kepada anak-anak sekolah dan juga ibu hamil untuk perbaikan gizi dan juga perbaikan sumber daya manusia. Nah ini yang kemudian kalau kita sudah lihat, kita sudah dengar dari apa yang disampaikan melalui orasi-orasi maupun juga dari program-program yang sudah disebarluaskan Audrey dan juga saudara. Nah tapi seperti apa kemudian nanti kebijakannya, seperti apa kemudian nanti penjabarannya, inilah yang akan menjadi perhatian khusus dari masyarakat terutama masyarakat yang memang masih belum memilih atau masih dalam posisi undecided voters ataupun juga swing voters. Ya ini akan melihat seperti apa keseriusan dari Paslo nomor urut 2 atau dalam hal ini adalah penampilan dari Gibran Aka Bumi Raka pada debat nanti malam. Apakah memang akan ada kinerja-kinerja lain maupun juga kebijakan-kebijakan yang kemudian juga sudah disusun oleh timnya untuk bisa nanti direalisasikan ketika memang pasang calon nomor urut 2 ini terpilih menjadi presiden maupun juga wakil presiden pada 2024. Nah kita akan lihat Audrey dan juga saudara seperti apa kemudian penampilan kejutannya, kemudian juga tokoh-tokoh yang dikatakan akan hadir yang ini juga akan membuat terkejut katanya. Jadi kita akan saksikan bersama pada debat pukul 7 malam nanti. Audrey. Paslo nomor urut 2 Prabowo Gibran rencananya akan berangkat bersama dari kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara. Terima kasih laporannya Trisi Valencia dan kita akan menuju ke tempat dari tim pemenangan Ganjar Mahfud sudah ada jurnalis kompasi Bini Putu Trisnada. Putu ini rencananya paslo nomor urut 3 akan berangkat bersama bertemu bersama di rumah atau kediaman tim pemenangan atau? Ya selamat petang Audrey dan juga saudara ini masih tentatif kalau dari pasangan urut nomor 3 karena kalau kita lihat bagaimana perjalanan atau safari politik yang dilakukan baik itu oleh Ganjar Pranowo ataupun juga Mahfud MD ini justru mengambil resiko begitu dengan berpisah. Berpisah jadi Ganjar pasangan dari Mahfud MD ini memilih untuk menghadiri sejumlah kampanye akbar di dua titik. Yang pertama tadi pagi di Bandung di lapangan Tegalega dihadiri juga oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri lalu langsung terbang ke Jawa Timur tepatnya di Sidoarjo untuk juga melakukan kampanye akbar dengan menemui ribuan atau bahkan kalau tadi tercatat begitu angka terakhir adalah 3.000 sampai dengan 5.000 pendukung ataupun juga simpatisan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD menyampaikan visi misi dan juga melakukan proses pendidikan politik yakni dengan memberikan cara atau memberitahu cara bagaimana mencoblos di TPS yang benar. Nah nanti rencananya setelah berada dari Sidoarjo, Ganjar Pranowo ini akan terbang langsung ke Jakarta tetapi kalau waktunya ini tidak terlalu mepet begitu maka nanti akan mampir terlebih dahulu dan akan berangkat bersama dengan Mahfud MD pada sore hari nanti sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat langsung bersama-sama menuju ke tempat gebatnya nanti yakni yang venue-nya berada di JCC Senayan, Jakarta Selatan. Tetapi jika nanti ternyata waktu keberangkatan ini cukup mepet begitu Audre dan juga saudara maka Ganjar dari Sidoarjo akan langsung menuju ke JCC dan nanti disusul oleh Mahfud MD yang berangkat dari kawasan Tengku Umar yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Kalau kita bicara soal debat nanti meskipun Ganjar dan juga Mahfud ini berada di tempat yang berbeda begitu ya Ganjar Pranowo memilih untuk bersafari politik menghadiri kampanye akbar tetapi Mahfud MD karena memang nanti akan melakukan debat atau mengikuti debat wakil calon, wakil presiden nanti bersama dengan Gibran kemudian juga dengan Mohamin Iskandar maka hari ini Mahfud hanya berada di Jakarta saja kemudian juga tadi kalau kita lihat bagaimana di media sosial Mahfud MD ini membagikan potongan ataupun juga momen di mana Mahfud ini melakukan tes kesehatan karena memang beberapa hari yang lalu sempat kurang sehat atau kurang fit begitu ya jadi hari ini melakukan tes kesehatan untuk memastikan bahwa nanti kondisinya fit saat melakukan debat ada beberapa isu yang menjadi jagoan atau fokus dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD terkait dengan agraria, lingkungan hidup, kemudian juga masyarakat adat begitu ya kalau lihat dari bagaimana safari politik ini dilakukan oleh keduanya berbicara soal agraria ini memang ada keluhan yang cukup masif begitu dari kalangan petani terkait dengan ketersediaan pupuk bukan hanya di Jawa Tengah saja tetapi juga dari berbagai daerah ini mengaku mengalami kesulitan terkait dengan ketersediaan pupuk khususnya terkait dengan aturan baru yang ditekan oleh Kementerian Pertanian ya ini permentan yang mengatur terkait dengan subsidi pupuk yang tadinya komoditasnya ada di angka 39 komoditas ini hanya menjadi 9 komoditas saja tentu saja ini menjadi keluhan begitu dari kalangan petani harapannya nanti begitu pun juga program dan jaji yang ditawarkan oleh Ganjar dan juga Mahfud adalah menyediakan ketersediaan pupuk bagi kelompok petani agar ketahanan pangan di dalam negeri ini juga bisa tercapai selain itu juga kesejahteraan dari masing-masing baik itu dari kelompok tani ataupun juga nelayan ini harapannya bisa kemudian ditingkatkan supaya nanti generasi muda atau generasi milenial ini mau juga turun ke lapangan untuk menjadi petani begitu ya memang nanti ada teknologi yang kemudian dimutahirkan supaya generasi muda ini mau mengaplikasikan proses pertanian ini digabungkan dengan teknologi lebih lengkapnya kita nantikan bagaimana program yang nanti akan ditawarkan oleh Mahfud MD tentu saja kemudian juga satu lagi yang menarik adalah terkait dengan ekonomi biru bagaimana Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan dan juga sumber daya alam dari sisi-sisi kepulauan begitu ya ada nelayan-nelayan dan lain sebagainya ini juga didorong supaya kita bisa berdikari menghasilkan sendiri dan juga ini bisa memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri dan yang terakhir yang juga kemudian disampaikan harapannya dengan konteks ini kita tahu nama Gajar Pranowo ini dekat sekali dengan isu wadah serembang yang berkutat antara konflik lahan begitu ini harapannya juga nanti jadi salah satu pembahasan yang dibicarakan atau ditanyakan oleh pasangan calon lain supaya bisa diberikan pendidikan politik terkait dengan bagaimana kemudian masyarakat adat kemudian juga lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat perkembangan terkait dengan SDM ini bisa secara runut begitu ya tidak menciptakan konflik apalagi dengan mengedepankan pendekatan aparat begitu jadi harapannya nanti ada dialog-dialog yang kemudian bisa dilakukan supaya ketika nanti ada konflik lahan yang terjadi ya hubungannya adalah terkait dengan mendorong bagaimana kemajuan dari proses sumber daya alam ini sendiri ini bisa dilewati dengan proses dialog dan bukan dengan pendekatan aparat kita nantikan apakah ini semua nanti bisa keluar atau justru ada kejutan-kejutan lain termasuk juga soal pakaian Aude dan juga Saudara debat pertama ini menggunakan pakaian yang kompak begitu ya kemeja satse-tastas kemudian di debat kedua menggunakan pakaian adat Pak Mahfud menggunakan pakaian adat Madura kemudian Ganjar menggunakan pakaian adat dari NTT dan di debat ketiga kemarin karena isunya soal pertahanan jadi keduanya kompak menggunakan jaket bomber nah kira-kira kalau pembahasannya soal lingkungan hidup, agraria dan juga masyarakat apa ya pakaian yang akan digunakan oleh Ganjar Prano dan Mahfud MD kita nantikan sebentar lagi informasinya Mahfud akan tiba di rumah pemenangan jadi kita tunggu apa yang menarik nanti ya Audrey iya nanti Capres Ganjar dan juga Capresnya Mahfud akan langsung bertemu di JC Sesenaian terima kasih Dibu Tutri Senanda sebelumnya ada Triksi Valencia dan juga Dipo Nurbahagia itu tadi laporan dari tiga jurnalis kompensi TV dari masing-masing paslon ya nomor 1, 2 dan juga 3 terima kasih Dibu Tutri Senang